Selamat pagi, teman-teman saya di review produk Alten pada kesempatan yang ini Alten itu melalui produk terbaru kopi klinder dengan tipe kopi yuk kita coba langsung buka aja isinya ada apa aja itu menjelaskan pas-pasnya apa aja sama ada beberapa urutan masalah sebagai mesin segala macam itu next Nah ini kita dapet masalah disini disini kita dapet 1 liter warna hitam dengan sedikit transparansi jadi kita bisa lihat nih kopinya udah tinggal seberapa banyak nah sama satu lagi kita dapet ini buat masang biar nanti ketika kita menggiling itu kopinya gak mentah lagi ke atas jadi ketika kita masukin si kopinya bakal mantul disini bakal jatuh gak keluar lagi dari si cooper kurang lebih seperti itu nanti kita pasai pasang dulu nah kurang lebih nanti seperti ini kalau di atas seperti ini nah sama ini juga kita dapet 1 empat buat ambil si biji kopi kan kita kalau misalnya kita nanti ke depan yang memakai untuk keperluan barun ataupun kedai mungkin kafe ataupun apapun itu kita kan harus membutuhkan satu tempat untuk scale kopi ya atau menimbang kopinya dulu jadi ini kita ada dapet 2 walaupun satu tempat hanya dapet 2 yang ini bisa kita pakai buat biji kopinya jadi biji kopi ditaruh disini yang ini ditaruh di bawah untuk untuk mendapatkan hasil giling kopi yang sudah digiling kurang lebih seperti itu nah sebelum kita mulai untuk giling coba kita lihat lagi produk seperti apa di bagian green size disini terlihat nih ada indikator-indikator tertentu yang menyebutkan fine, medium dan juga coarse fine, medium coarse itu apa sih? fine, medium coarse itu sebenarnya tentang seberapa kasar sampai seberapa halus dari hasil gilingan kopi seperti yang kita tahu fine itu halus, mediumnya di medium, coarse itu kasar sesuai kebutuhan masing-masing seperti yang kita tahu kalau fine itu untuk kebutuhan espresso mesin medium itu untuk coffee yang menggunakan dripper sama yang coarse itu untuk yang seperti kurang lebih kaya Vietnam seperti itu teman-teman oke next kita bahas untuk masalah kelistrikan kelistrikan untuk penggunaan listrik yang dibutuhkan kurang lebih 100 watt jadi untuk rumahan pun ini bisa berhubung jadi kalau misalnya buat teman-teman yang sudah terlalu gua senang kopi kopi sakset terus sudah mulai penasaran ah gua coba iseng mau ngobrol ah di rumah itu udah bisa banget dengan kauten tipe kohi ini itu membantu banget teman-teman yang punya hobi-kobi yang suka eksplor kopi karena kita tahu kan kopi juga rasanya bisa kita eksplor sendiri kalau lebih seperti itu nah ini coba kita tes kita tes suaranya soalnya di kardusnya pun dia gak punya ada dual noise reduction bearing jadi ini sebenarnya untuk mengurangi keberisikan coba kita nyalain seberapa halusnya suaranya atau tidak seberisik apa nah hampir no voice kan hampir suaranya itu bener-bener alus jadi bener disini udah hampir gak ada suara ya itu kurang lebih teman-teman oke coba sekarang kita pasang kupernya kita pasang kupernya kita pasang kupernya oke sudah coba kita langsung nah ini yang tadi yang saya bilang kita berapetin ini yang berapetin apa ini yang berapa disini udah ada suara biasa bisa menggunakannya bumat yang ini Untuk yang hasil pilih, pakai pembatan ini. Coba kita mulai, kita taruh 11.000. Kita akan coba di bagian yang fine, yang paling halus. Yang paling halus. Terima kasih telah menonton. Sekarang kita lihat, hasilnya seperti apa. Untuk yang paling kurang lebih sehalus ini. Sudah cukup untuk menggunakan espresso mesin. Yang kita bisa pakai, ini espresso mesin. Karena seperti kita tahu, untuk espresso mesin, kita butuh tingkat halusan yang lumayan tinggi. Next, coba saya close dulu. Kita coba yang di medium. Untuk keadaan tertentu. Setelah dari fine ke medium, kita merubah green size. Pastikan kita taruh buang beberapa biji kopi. Karena itu memang sudah pasti. Untuk menghindari adanya. Di sini itu takutnya masih ada biji-biji kopi yang tertinggal. Green size yang tertinggal di sini. Jadi kita kelas dulu istilahnya. Sekitar 3 sampai 6 gigi kopi kurang lebih. Sekitar 3 sampai 6 gigi kopi kurang lebih. Oke, sekarang kita taruh buangnya. Ini untuk hasil yang medium. Partikelnya tidak kelihatan kan. Ini harus sangat-sangat kecil. Yang ini sudah mulai kelihatan agak besar. Nah, habis itu kita coba mulai ke yang kors. Kita coba geser ke yang kors yang paling kasar. Oke, teman-teman coba sebentar ya. Jangan lupa kita flash dulu. Karena kita merubah green size. Sebenarnya nggak apa-apa kalau sudah di-flash. Tapi kalau lebih baik di-flash dulu. Untuk menyamakan semua partikel-partikel kopi yang akan diseduh. Karena seperti yang kita tahu. Ya kalau mungkin test buat dari teman-teman sangat sensitif. Ada beberapa partikel yang berbeda. itu akan merubah rasa lebih kurang lebih gitu. Kita coba masukin. Kita pulas dulu. Sekarang kita coba klub yang menikas. Kita pulas dulu. Kita pulas dulu. Dari 3 green size yang berbeda ini kita bisa melihat. Perbedaan yang sangat signifikan ya. Yang fine itu sangat halus. Yang medium tidak terlalu basah tidak terlalu halus. Dan yang di kors kita melihat partikelnya masih sangat-sangat besar. Terus bedanya apa sih kak? Itu satu sama lain sebenarnya nggak ada bedanya. Tergantung kebutuhan masing-masing dari proses pembuatan kopinya. Kalau misalnya kita membutuhkannya halus seperti espresso mesin. Disarankan ke fine. Kalau misalnya untuk dripper segala macam. Bisa ke arah yang medium. Kalau misalnya untuk yang menggunakan metode seperti seafon. Kita bisa pakai yang basah seperti ini. Kurang lebih begitu teman-teman. Sesuai kebutuhan alat-alat pembuatan kopinya aja sih. Balik lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah balik lagi ke sebelah sini. Sorry. Dari kohi ini kita lihat. Kita coba ambil kasar ya. Beberapa. Beberapa. Nah. Ini tuh ngebanti banget. Si kohi itu udah mulai membantu. Udah mulukannya mulai. Memang udah membantu. Untuk stabil si partikel-partikelnya. Jadi ketika kita. Milih kasar. Nanti ukurannya kurang lebih. Akan sama semua nih. Titik yang kasar. Dan untuk yang medium ya. Sama yang perpi kita lihat. Ya. Kekasarannya juga sama semuanya. Gitu. Jadi. Ada istilah. Ya emang semua muslim kopi. Bisa membiling. Dari halus sampai kasar. Tapi. Gak semua muslim kopi. Itu bisa skabil. Pengeluaran. Untuk masalah. Grendingnya. Atau pembilingannya. Nah. Seperti kita lihat juga. Tuh. Konsistensi dari. Partikel-partikel yang dikeluarkan. Setelah membiling. Kopi itu udah mudah banget. Karena semakin. Seragam. Penggilingannya. Akan semakin sama. Akan mempengaruhi rasa. Dari si kopi. Yang nanti kita buat. Kurang lebih segitu. Teman-teman. Oke. Karena kita. Udah coba semua. Kurang lebih itu. Ya. Sama ini sih. Paling satu saran lagi. Untuk masalah. Perawatan. Setelah pemakaian. Dibiasakan. Dipaku. Di sebelah sini. Di vakum. Ataupun. Bisa dipiuk. Yang penting. Jangan sampai ada. Partikel-partikel kopi. Yang tertinggal. Di sebelah sini. Oke lah. Kalau kita. Misalnya. Bisa bilang. Binci kopi. Yang hari ini. Dan besok. Kita pakai. Itu sama. Ya itu. Itu gak salah. Tapi. Gila. Binci kopi. Yang hari ini. Dan besok. Itu berbeda. Itu yang harus dibersihin dulu. Kenapa. Karena. Takutnya. Nanti ada. Artikel-artikel kopi. Yang. Di hari kemarin. Itu akan tercampur. Jadi akan mengganggu rasa. Kurang lebih sih. Seperti itu aja. Nah. Kita coba. Sekarang. Lihat. Detail-detailnya dulunya. Untuk. Di sini. Ada merekalkan. Itu sendiri. Tipe kauten. Merek kauten. Tipe kopi. Ya kan. Sama finishing-finishingnya. Pun. Bisa kita lihat. Di sebelah sini. Tuh. Semuanya udah rapi. Kita lihat. Di bagian dalemnya. Pun. Ditetap. Angkat pisalnya. Finishingnya. Sudah mulai rapi. Sudah rapi semua. Pun. Dari bukernya. Warna hitam. Dengan sedikit transparansi. Menambahkan sedikit kesan elegan. Dan untuk tempat penampung kopinya ini. Semuanya full stand-ish. Nah. Kurang lebih seperti ini. Akan sangat. Menambahkan nilai eksklusif. Ketika penggunaan. Kurang lebih sih seperti itu. Seperti ini. Kita lihat. Nah. Semoga bisa. Kominasi warna hitam limper. Dan warna putih. Susuk di mesin. Itu sangat menarik sih. Menurut saya. Kurang lebih seperti itu. Nah. Sekian. Untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.